Kita gak punya tablet, Arab Nah, istilah-istilah ini Istilah yang dimunculkan oleh orang-orang Muhammad Sebenarnya dari dulu, ya Mengapa kita bermaham? Ini kembali pada pertanyaan tadi Kita ini wajib mengikuti Al-Quran dan Hadith Tapi kan gak semuanya paham Al-Quran dan Hadith Maka bagaimana kita dalam mengamalkan Al-Quran Hadith Itu mengikuti ijtihad para ulama' yang benar-benar mengerti Al-Quran Hadith Dan itu para imam malah Nah, kita dengan bermaham ini berarti ikut Al-Quran Hadith Nah, bagi orang-orang yang awam seperti kita Taklik itu artinya apa? Mengikuti suatu pendapat ulama' Tanpa mengetahui dalilnya Itu taklik namanya Nah, orang awam yang begitu Wahhabi ini Menggunakan istilah ijtibah Itu untuk mengajak umat Islam yang taklik pada ulama'-ulama' guru Agar meninggalkan bahag Lalu ikut bahagam mereka Sebenarnya bukan ijtibah Kita gak bisa langsung ijtibah kepada Rasulullah Gak bisa Karena kita ini jauh Mas bukan sahabat Kita ini ijtibah yang melalui para ulama' ini Dan para ulama' menyampaikan Al-Quran dan Hadith Itu punya konsep Itu namanya taklik bagi kita Bagi orang-orang awam Kalau ijtibah langsung Ijtibah ini istilah baru Wahhabi sebenarnya Kalau kita ini istilahnya Hanya fiqih malhabi Mereka ini bikin istilah fiqih dalil Ya padahal yang mereka agak benar-benar memahami dalil Itu hanya propagandanya Ya kalau ada orang Wahhabi bilang Jangan taklik Tapi ijtibah karena taklik Allah tidak memerintahkan Ijtibah ini Pada intinya taklik itu sebenarnya yang betul Karena taklik itu sudah itibah Kalau menganggap taklik ini bukan itibah ya Memangnya ulama' kita Sumpah-sumpah-sumpah dari inggir Dari piper Enggak Semua Ini kan untuk bahan Ya Karena di Lonesia Mahal Di Baku Salah kan Sudah sehat-sehat seperti itu Mulai muncul ya Terus Kampur kan Agak lumayan gitu Jika membiarkan saja itu Oh iya Adanya-adanya kan Kalah cuma Kalah bahasa Kalah dibawa Di Bapak Enggak Gak kemudian Maju pahal Gila Jika ini Gak bisa Ijtibah langsung pada Rasulullah Sekarangnya sudah 1,444 Ijtia 500 Gimana nih Gimana nih Gimana nih Gimana nih Sampai jendela Gimana Kan sejaknya Ujtia Iya iya kita ini jalankan cara mengamankan cara bacanya kita ini bacanya gak langsung kenceng Nabi yang ngajarin yaitu tiba-tiba bilang saya tiba-tiba sama guru saya guru saya sama gurunya gurunya sama gurunya sampai terkadang jenam jadi itu orang sobat tiba-tiba kanjum Nabi emangnya dia umur 1000 tahun lebih apa lagi bagaimana cara membantah orang yang membina kantasnya ya kalau ada orang membantah tasbih bintah bilang saja ini bintah tapi bintah hasanah gitu aja memang tasbih kalau yang seratus gini ini kan memang tidak ada pada masalah Rasulullah s.a.w. tapi kalau menghitung pakai apa dulu sebagian sahabat istri Rasulullah s.a.w. atau siapa itu menghitung wiritannya pakai biji-biji parma dan dikiaskan dengan itu nanti kalau mereka bilang ya pakai biji parma ya repot bagi parma kalau ada benangnya ini dan kita ini kalau pakai tasbih tujuannya apa biar yang kita baca itu akurat dapat berapa dan biar istiqomah lagi kalau dihitung-hitung kan nggak bisa istiqomah misalkan di dalam hadith itu kan akhbalul akhbalul amal madha wa ma'alaih yiswahib amal yang paling utama amal yang diamalkan terus-menerus oleh orangnya dan itu berarti ya dihitung hitungannya yang pakai tasbih itu dan tasbih ini pegangan orang-orang sholah dari tubuh orang-orang sholah yang kasih zikir kepada Allah wahabi ini ya menghabit-habit atau nurus tapi pakai HP ke masjid bawang api sampai nyatuh itu ya terawin lagi ya makhluk manugai kata-kata teman-teman yang ke yang ke wahabi itu memang dalam posisi di masyarakat tentang pendidikannya tentang status sosialnya itu rata-rata memang di atas sehingga bahasa-bahasa itu kadang-kadang orang-orang yang walaupun Pondokan itu down dengan bahasa-bahasa seperti itu kadang-kadang seperti itu ke Allah orang-orang wahabi itu nikah aja sebenarnya bukan di atas betul secara ilmuwan mereka kebanyakan kosong cuma berarti tapi kalau dihadapi langsung biasanya lagi kita ini beberapa kali mau dialog dengan wahabi mereka membatalkan karena dulu 2015 di Aceh mereka yang sering bid'ah syirif apa hanya kawan-kawan Aceh menghubungi saya mau dialog ada ustadznya duai di pantangnya dapat dua ribu tanya sama panitia ini siapa yang dari Aqlusuna terus dibilang katanya saya Dreslawli dari Jawa Timur akhirnya mereka membatalkan dan waktu kita datang kesana di rumahnya gak ada nah mereka di luar kota mungkin takut di angkut pakai polisi dulu di Manado gitu juga mereka sama orang Allah saja yang berarti kalau sama orang berilmu gak berarti dan sekarang ini orang wit'ah yang bukan cuma pegang tas deh baca Quran jadi imam sholat khutbah ceramah pakai mikrofon itu kan wit'ah sekali dan itu dari orang kafir mikrofon orang Yahudi yang bikin perlambahan masa orang-orang tapi di Pasidil Haram dia pakai mikrofon masuk TV ya kapan? ada lagi? gimana isu-isu wajib? siap tengah jumpa di Batu Jawa gimana? di rumah di kampungnya di Jawi dan rata-rata memang kalau di kampung-kampung di kapital rata-rata memang bukan apa bukan bodohan orang-orang yang bisa dilekut jadi yang lontak umum mata-kata masih tapi kalau di iya kalau di daerah-daerah itu ada orang alim biasanya wabi gak ada biasanya ada ustadz yang alim kondokan apalagi berarti bicara dijem biasanya pergi atau malah sewajar biasanya daerah-daerah yang gak ada orang alimnya makanya kalian ini nanti setelah pulang dari kondok menyebar di bumi Allah ini menyebar di mana-mana menjaga umat terima kasih ada lagi Bagaimana hukum tasahul Dalam agama Tasahul dalam agama ini Kalau yang dimaksud Tasahul itu Tidak peduli halal haram Yang gak boleh Jadi harus jelas Yang diambil yang halal Yang haram ditinggalkan Yang pertama Yang kedua Kalau tasahul itu Di dalam beribadah Beragama Misalnya dalam satu ibadah Dilakukan talve Gabungan antar maha Tapi diambil yang Murah-murah semua Itu gak boleh Karena ikut Hukum tasahul Tapi kalau tasahul itu Lebih dari itu Kadang ikut Masak ini Kadang ini Tapi tidak Campur adu Itu gak apa-apa Dan kita kan Memang begitu Kita ini Walaupun Masaknya syahid ini Tapi secara mu'amalah Amalnya sehari-hari Kan sering keluar Seperti jual-beli Tidak pakai Angkat Yang dilakukan Maling berapa Gambilan dua Yang tergantung Tasahul itu Konteknya bagaimana Ini berhubungan dengan Solat saya Saya itu punya Kenakan Mari itu Berhubungan dengan Ada jalanan Ada rias Semantai Lias Semantai itu Sebelum Maghrib itu sudah Rias Sudah gandang Terus Acara itu Berlangsung Sampai Isya Sebelum Malang Kata kan Melangkah Salat kuisah Terus saya tegur Loh gimana Solat yang merah Intinya Jawabannya Gak solat Karena Bhanduk Loh Solat Iya Solat Dia bilang Dijamak Saya kaget Anak Anak Dijamak Saya Bintang Seperti itu Dan Kiarinya Seperti itu Dijamak Boleh Dikosor Gak boleh Gak boleh Digabung Dijamak Akhir Menjamak Solat Di dalam Nadab Syafi'i Kita di dalam Nadab Syafi'i Kalau pendapat Yang utama Solat itu Boleh Dijamak Kalau Sakhal Kalau kita Bepergian Ya Dan Perginya itu Ya Safar Yang Boleh Kosor Itu pendapat Yang Uang Itu pendapat Yang Pertama Yang Kedua Ada Pendapat Kedua Kuat Juga Menjamak Solat Karena Sakit Jadi Misalnya Mau Solat Maghrib Kok panas Dimana Akhirnya Nanti Kadangkan Panas Nyeri Agak Reda Di Jemaat Akhir Esha Itu Boleh Termasuk Menjamak Solat Karena Ada Hajat Misalnya Pengantin Dia Sebelum Maghrib Sudah Dirias Tentunya Kan Gak Mungkin Habis Maghrib Mau Solat Maghrib Gini Gini Lagi Rias Lagi Maka Ini Ikut Pendapat Di Dalam Masa Syafi Pendapat Kedua Yang Memolehkan Jamak Karena Ada Hajat Tapi Yang Dijamak Ya Yang Boleh Jamak Seperti Maghrib Dengan Isya Jadi Riasnya Maghrib Sebelum Maghrib Maka Maghrib Nya Jamak Dengan Isya Nanti Teramak Itu Boleh Kalau Solat Yang Gak Boleh Dijamak Ya Gak Bisa Misalnya Sebelum Asal Belum Solat Asal Sudah Rias Lalu Asalnya Dijamak Dengan Maghrib Gak Boleh Karena Gak Gak Jadi Ada Memang Berdapat Seperti Dan Harus Ikut Ini Bagi Orang Yang Memang Ada Hajatan Dan Ini Tidak Hanya Yang Rias Misalnya Keluarganya Yang Masa Yang Ngurus Tamu Apa Kapan Memang Kerepotan Karena Tamunya Ramai Itu Kan Inhajah Di Dalam Zubat Itu Kan Diketak Kanya Jamah Itu Apa Takdim Apa Takhir Ya Bagi Orang Yang Ada Tergantung Yang Lebih Nyaman Nah Kemudian Jamah Sebab Sakit Itu Ada Oul Yang Jelas Dan Kuat Secara Dalin Yang Dipilih Oleh Imam Hamdud Hamdud Ini Imam Al-Khut Qabi Lalu Di Bawahnya Imam Nawawi Boleh Ya Termasuk Ya Karena Jadi Boleh Dan Kalau Kejadian Begitu Diajari Kamu Nihat Jamah Mengelidnya Sama Isya Karena Kalau Nihat Dosa Jadi Begitu Cuma Yang Dia Makan Hancur Tadi Kasar Tidak Kebiasaan Ya Kalau Tiap Hari Tidak Boleh Tapi Kalau Pendapat Yang Terakhir Tidak Bapak Walaupun Biasa Ada Pendapat Duga Dan Memang Pendapat Pendapat Seperti Ini Kadang Wajib Diberitahukan Kepala Masyarakat Agar Mereka Tidak Masyarakat Peltas